Kegiatan pelatihan barista Kegiatan ini diinisiasi oleh UPTD, pelatihan kerja Provinsi NPD Mereka menunjuk kami, barista politik, ini pertanyaan dari Kupang Sebagai instruktur untuk memberikan pelatihan ini Itu berapa lama Pak kegiatannya? Untuk kegiatannya itu dimulai dari Kamis 20 Oktober Sampai dengan Senin 7 November 2022 Kurang lebih ada sekitar 16 hari Kemudian pesertanya dari mana saja Pak? Pesertanya ini dari masyarakat umum Dengan peseratan kurang lebih berumur 18 tahun sampai 35 tahun Kemudian peseratan yang lain banyak Peseratan yang lain sepertinya Kalau tidak salah mereka belum pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK, PTD Dan juga mereka boleh mahasiswa yang sudah selesai Yang sedang mengurus ijazah seperti itu Dan yang pasti mereka tidak boleh mahasiswa aktif Atau pelajar aktif Kurang lebih seperti itu Selama apa namanya Membina Mudah-mudahan lancar selalu Pak Ya sama Terima kasih Terima kasih Sudara kami sedang mengikuti Kegiatan pelatihan barista Di Balai Latihan Kerja Kupang Nama siapa ya Ini ada kegiatan apa ini Pelatihan barista Barista ya Kira-kira istilahnya ada itu juga Tidak istilahnya manfaat untuk Bisa menambah penuh kekuan di dunia per-Covid Terus Bisa 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 Barista Untuk mendapatkan kata sepakat Jadi untuk Ini setelah Mengumpulkan pendapat kami masing-masing Jadi kami simpulkan berdasarkan Cinta rasa aroma dan warna Yang kami lihat dan merasakan Dan kami siung Yang pertama cup, yang pertama Kopi Di cup pertama yaitu Aroma itu fruity Cinta rasanya Lebih dominan Watery dan bodinya kurang kebal Dan sedikit manis Warnanya tidak terlalu pekat Atau tidak terlalu dar Tergolong dalam kategori Arabica Yang cup kedua atau B Aromanya aroma-aroma earth Arti Art, bumi ya Cinta rasanya Coklat Rasanya seperti coklat Bodinya kuat Bisa dibilang bitter Bitter ya Warnanya dar Agak dar Tergolong dalam kategori Ego jasa Mal Kenapa kami katakan seperti itu Karena aromanya lebih ke Arabica Tapi rasanya tidak terlalu Bitter seperti robusta Itu cup yang B Yang ketiga Cup yang ke C Itu aromanya Aroma payu atau kacang-kacangan Cinta rasanya pahit Bodinya kuat dan bitter Warnanya sangat dark Semuanya benar semua Arabica Jadi Seperti yang kalian berikan alasan tadi itu Yang misalkan tadi bilangnya Asibitinya cukup tinggi Karena memang dia paling terasa ya Di Arabica itu pasti asumnya itu pasti paling terasa Terus ada aroma-aroma yang lainnya tadi Dan juga ada Apa Rasa-rasa Apa tadi ada yang macem-macem sih ya Nah ini juga kembali ke Cara kita menginterpretasi ya Jadi ada yang tadi rasa fruity-nya ada gitu ya Sedikit gitu Walaupun mungkin langsung hilang Terus ada juga Punggung yang lebih banyak Punggung asamnya tadi Terus ada juga yang sedikit watery ya Tadi katanya Tapi itu gak masalah Yang penting Tebakannya sudah benar A Adalah Arabica Terus yang Kap B Nah ini ada perbedaan Karakter-karakter yang tiga kelompok Robusta Satu kelompok tadi terakhir adalah XL saya Dan yang benar adalah Robusta Demikian saudara Dari BLK Kupang Kita berpisah Sampai jumpa lagi Terima kasih Sampai jumpa lagi